Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Gembal Channel. Sekarang kita ada di episode 127 dalam kajian tentang masalah-masalah kecil yang berdampak besar terhadap Indonesia, bahkan dunia, bahkan alam semesta. Kita buat yang lebay-lebay. Baraya begini, seperti yang pernah disampaikan oleh banyak peribahasa di Indonesia, bahwa kesandung itu karena batu yang kecil, bukan batu yang besar. Jadi kalau baraya juga suka sama ide-ide yang bermunculan di generasi baru sekarang, kita akan kenal tentang butterfly effect. Bahwa masalah-masalah besar yang pernah terjadi dalam sejarah itu sesungguhnya terjadi karena masalah-masalah kecil di masa lalu. Nah sekarang kita akan melihat bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan masalah dan masalah-masalah itu sesungguhnya terlihat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh masyarakatnya yang hampir tidak dihiraukan oleh kita, lepas dari pandangan kita. Apa saja itu? Saya rangkum hanya dalam 5 poin. Kalau video ini laku, saya bikin 5 poin berikutnya. Ayo kita mulai. Masalah kecil pertama yang dampaknya sangat besar terhadap Indonesia itu adalah apa? Cara ngaduk baso. Jadi baraya begini, kalau baraya pesan baso, maka yang dilakukan sama si emang basonya itu adalah dia akan masukin mie-nya dulu, sayurnya dulu, basonya dulu, dan sebagainya. Kemudian terakhirnya bumbunya dikecapin, disausin, dikasih cuka, dikasih sambal, gitu kan. Kemudian diaduk-aduk. Nah, ini masalahnya kecil dan ya diabaikan saja. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang tidak terbiasa untuk berpikir. Orang Indonesia terbiasa untuk melakukan apa yang biasa mereka lakukan tanpa berusaha untuk mengkoreksi. Jangan-jangan ada pada bagian dirinya yang salah. Apa hubungannya soal baso dengan soal Indonesia? Begini baraya, secara logika sederhana, kalau mau bikin baso yang enak, yang sesuai selera, maka yang harus dilakukan adalah bumbu-bumbunya dulu di awal, kemudian dirasain dulu. Jadi kecap, saus, cuka, sambal disatuin dulu, rasain dulu, setelah enak, baru dikasih kuah, dikasih baso, mie, dan sebagainya. Benar kan? Nah, itu logika sederhana. Tapi orang Indonesia tidak terbiasa. Jadi yang dilakukan adalah setelah baso dan tulang dan semuanya, baru dikasih ini. Akhirnya ngaduknya susah. Benar kan? Ada saus yang menggumpal. Ada sambal yang hanya teraduk di satu tempat saja, tidak di tempat yang lain. Begitu kan? Nah, sekali lagi, ini adalah masalah kecil, tapi ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu tidak terbiasa menggunakan akal pikirannya. Mereka terbiasa untuk melakukan apa yang orang lain lakukan. Karena kita tidak terbiasa berpikir, maka karakter kita menjadi karakter yang kurang baik. Contohnya begini. Orang-orang Amerika Serikat, ketika mereka punya rumah besar, mereka harus bersih-bersih, kan? Ketika mereka harus bersih-bersih, maka yang mereka pikirkan adalah, duh, rumah saya kotor dan luas. Saya harus bersih-bersih. Apa yang harus saya lakukan? Mereka menciptakan teknologi untuk bersih-bersih. Maka diciptakanlah vakum cleaner. Orang Barat yang bikin, kan? Mesin cuci. Orang Barat yang berpikir, kan? Kemudian setrikan. Itu orang Barat yang berpikirnya. Sedangkan orang Indonesia tidak berpikir seperti itu. Karena orang Indonesia tidak terbiasa untuk berpikir, tidak terbiasa untuk menciptakan sesuatu, tidak terbiasa untuk mengolah otaknya, logikanya. Maka ketika ada masalah, aduh rumah saya sekarang besar, megah, apa yang harus dilakukan? Sewa pembantu. Karena sewa pembantu, akhirnya muncullah hirarki. Orang yang sangat kaya itu, begitu dihormati sama orang miskin. Ada koruptor, jahat, di demo habis-habisan. Pas si pendemonya ketemu sama koruptornya, salaman salim, gitu. Duh, kan orang Indonesia begitu, kan? Bahkan pejabat-pejabat di Indonesia yang korupsi, misalkan pas masuk penjara, di penjara dia jadi ketua apa, gitu. Menara pidana yang lain, hormat, takut sama dia, gitu. Nah, hirarki itu dan masalah-masalah yang lain itu muncul karena kebiasaan kita untuk melakukan apa yang dikerjakan sama orang lain tanpa mengkoreksi apa yang sesungguhnya terjadi. Pada akhirnya, mentalitas tidak mau ngaduk baso inilah yang akhirnya memunculkan keanehan lain. Misal begini, Baraya datang ke tukang baso, baso yang belum dikenal sebelumnya. Maka, harga baso yang awalnya Rp10.000 itu tiba-tiba naik jadi Rp15.000 atau Rp20.000. Bener, kan? Jadi kalau ke orang yang tidak dikenal, dinaikin aja. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Memanfaatkan. Dan dia mah nggak akan balik lagi. Bener, kan? Itu adalah ciri dari orang yang tidak terbiasa berpikir. Kalau dia benar-benar berpikir, maka yang dia lakukan adalah ini orang baru. itu berpotensi untuk menjadi pelanggan baru. Maka, saya akan murahkan harganya. Tapi orang Indonesia tidak berpikir ke arah sana. Karena apa? Karena berpikirnya biasa. Baso itu kecapnya di akhir. Karena tidak terbiasa berpikir, akhirnya saya punya tetangga tukang baso. Dari 30 tahun yang lalu, dia dagang baso di situ. Rodanya sama, tempatnya sama, resepnya sama, yang membedakan cuma harganya, yang mengikuti inflasi. Bahkan pelanggannya pun sama di situ-situ saja. Kenapa? Karena tidak berkembang. Karena ketika ada pelanggan baru, dia stop dengan cara naikin harganya, sehingga pelanggan barunya hilang. Sedangkan, kalau maaf ya, bukan soal rasis, tapi kita lihat pedagang orang Cina. Pedagang orang Cina itu, tahun pertama punya gerobak baso. Tahun kedua, gerobak basonya jadi dua. Tahun ketiga, gerobak basonya jadi empat. Tahun keempat, dia punya restoran baso. Dia berkembang terus, karena pelanggannya berkembang terus. Kenapa pelanggannya berkembang terus? Karena ketika dia orang pertama kali datang ke situ, mikir si Cina itu, kalau soal duit itu mikir. Ya, sama semua hal juga mikir sebenarnya mereka itu. Nah, mikir banget, karena mereka mikir banget, maka mereka usahanya berkembang. Kita tidak berkembang, karena kita tidak terbiasa untuk berpikir. Kita terbiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu masalah kecil kan? Kita masuk ke masalah kedua. Masalah kedua adalah, orang Indonesia terbiasa melihara burung. Apa masalahnya dengan melihara burung? Kita sering lihat bahwa burung-burung yang dipelihara itu, ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, tapi mau yang besar, mau yang kecil, sangkarnya tetap kecil. Ada beberapa burung yang sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak bisa mengepakkan sayapnya. Dia hanya diam saja di situ terus. Saya menemukan ada burung jalak. Di satu sangkar, aduh, kasihan banget. Saya belilah 150 ribu, kemudian saya kencarin itu di kebun binatang. Yang sangkarnya besar, dia bisa terbang. Ketika saya pertama kali melihat dia dilepas di sangkar, itu saya sakit hati sekali, karena dia hampir tidak bisa terbang. Tapi akhirnya setelah sekian lama, akhirnya dia bisa. Nah, kemudian saya punya pengalaman lain, saya ketemu sama orang lain yang punya burung juga. Wah, itu burungnya saya belilah, kasihan itu di situ. Wah, nggak akan bisa deh ini mah. Nggak akan kebeli. Emang berapa harganya? Mau harganya miliar pun nggak akan saya jual. Saya sayang sekali sama burung ini. Nah, di situlah masalahnya. Ini adalah fenomena yang biasa, yang umum, yang dianggap kecil, tapi inilah salah satu yang menyebabkan orang Indonesia susah maju. Mereka tidak bisa menjelaskan, mereka tidak bisa membedakan apa itu cinta, apa itu ego. Ketika mereka ngurung burung di sangkar yang kecil, itu jelas itu adalah ego. Demi mereka bisa mendengarkan suara merdu, demi mereka bisa ngekontesin si burung itu, dan sebagainya. Itu sepenuhnya adalah soal ego. Bukan soal cinta, bukan soal sayang. Tapi orang-orang yang melihara burung itu, yang mengurung burung itu sampai nggak bisa terbang, berfikirnya, dah saya mah sayang banget sama burung ini. Saya nggak akan jual berapapun harganya. Karena orang Indonesia gagal memaknai cinta, gagal mengerti soal kasih sayang, maka orang Indonesia menghancurkan generasi berikutnya. Ketika punya anak, kemudian anaknya beranjak dewasa, si orang tua berfikir untuk ngasih mainan, ngasih baju, tapi bukan baju yang disesuaikan dengan keinginan anaknya. Baju yang disesuaikan dengan keinginan orang tuanya. Ih, kamu kalau pakai baju ini lucu sekali, dipamer-pamerin sama tetangga. Ini bajunya lucu sekali. Padahal kita belum tahu bahwa si anak itu suka atau nggak, nyaman atau nggak. Peduli setan dengan anaknya nyaman atau nggak, yang penting kita ngeliat anaknya lucu. Karena kita terbiasa untuk memahami kasih sayang itu sebagai pelampiasan ego kita. Ketika kita sayang sama anak kita, nanti kamu harus jadi dokter, kamu jangan kaya bapak, bapaknya hidupnya menderita, kamu nanti jadi polisi, jadi PNS, jadi apa. Rasa cinta kita itu mendorong kita untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jelas itu adalah ego. Sama seperti kita melihara burung yang tadi itu. Kita menganggap kita sayang setengah mati pada burung, padahal itu adalah wujud dari keegoisan kita. Bahwa kita tidak bisa berempati atas rasa sakit dan penderitaan si burung itu sepanjang hidup. Poin ketiga, masalah kecil yang dampaknya sangat besar bagi Indonesia, yaitu kita bikin polisi tidur. Jadi baraya begini, polisi tidur itu sudah ada ketentuannya sama pemerintah sudah dibikin aturannya sebenarnya. Jadi si polisi tidur itu harus dibelangin, harus ada di tempat-tempat tertentu, ketinggiannya harus sekian, harus izin dulu sama polisi dan sebagainya. Ada banyak aturan-aturan tentang polisi tidur, tetapi yang terjadi di masyarakat kita adalah masyarakat secara swadaya selalu bikin polisi tidur setiap jalan baru dibangun. Di dekat rumah saya ada sebuah jalan cukup untuk dua mobil, sekitar 7 meter lebarnya. Jalan itu jelek sekali, kalau hujan itu garingjul sekali itu membahayakan. Akhirnya pacamat dan lain sebagainya itu minta pada pawali kota, minta anggaran, ini dibikinin jalan yang bagus, yang mulus gitu. Oke lah, setelah bertahun-tahun, akhirnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperhalus jalan itu. Dibuatlah jalannya jadi bagus, dibeton dulu, terus di asfal, bagus sekali. Gak lama kemudian, di jalan itu langsung dibikin 13 polisi tidur. Apa alasannya? Ini banyak yang kebut-kebutan, anak-anak khawatir, kata mereka seperti itu. Ya, kalau khawatir kebut-kebutan dan tetap dikasih garingjul, ngapain menghabiskan uang ratusan juta untuk memperhalus jalan? Kan sama-sama aja digaringjulin. Tapi masalahnya bukan di situ, Baraya. Masalahnya adalah, kenapa orang bikin polisi tidur itu? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak mau menegur kesalahan orang lain. Jadi, kalau ada motor kebut-kebutan, ngebut, terus ada tetangga yang ada di situ, cuman, aduh, tabu udak, menigini-gini, cuman ngomel doang. Tapi dia tidak pernah mau menegur. Dan ketikapun akhirnya ada kecelakaan dan sebagainya, dia bikin polisi tidur. Biar tidak kekebutan di situ. Nah, polisi tidur itu malah bikin kecelakaan, karena lebih banyak orang yang kecelakaan gara-gara polisi tidur daripada tidak dipasang polisi tidur. Iya kan? Bahkan ganggang sempit pun yang tidak memungkinkan untuk kebut-kebutan dipasang polisi tidur. Alasannya untuk apa? Karena banyak anak-anak di situ. Kenapa nggak orangnya aja, kalau pas lewat, tahan langsung di situ, tegur. Kita tidak terbiasa untuk berkonflik seperti itu. Karena tidak terbiasa untuk konflik, tidak terbiasa untuk bicara baik-baik, tidak terbiasa untuk diskusi, tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat kita, gagasan kita. Kalau menyampaikan pendapat itu berarti ribut, sama seperti di kolom komentar di Youtube ya. Kalau menyampaikan pendapat itu, kalau tidak setuju itu jadi ribut gitu. Iya kan? Nah, karena orang-orang Indonesia tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat tanpa ribut, maka akibatnya apa? Orang-orang di Indonesia hancur. Misal gini, ada gerakan-gerakan radikal di Indonesia. Gerakan-gerakan yang menyesatkan atas nama agama, katakanlah. Nah, harusnya itu bisa diajak ngobrol, ditegur, disampaikan. Orang-orang yang radikal itu biasanya kan otaknya kosong. Jadi ketika diberi pengetahuan baru, mereka, oh iya, mereka tahu banget gitu. Tapi karena tidak pernah disampaikan itu, makanya mereka radikalisnya menjadi semakin kuat, menjadi semakin kuat. Ketika dikasih tahu, mereka langsung lapor polisi. Dan akhirnya orang-orang Indonesia nggak mau lagi. Yaudah lah, nggak usah dibahas yang kayak gitu mah. Oh, nggak, nggak, nggak. Ketika saya menyampaikan tema-tema yang provokatif, banyak kolom komentar di situ yang menyebut, wah, Pak Gembul beranian, oi, bener-bener berani, saya aja nggak berani. Bukan saya yang pemberani. Itu adalah hal biasa yang harusnya disampaikan. Dan sekarang muncul gerakan-gerakan radikal, katakanlah, muncul gerakan-gerakan yang kasar, yang penuh kebencian, yang intoleran, yang menyiksa orang lain, dan sebagainya, katanya atas nama agama. Kenapa mereka bermunculan? Jumlah mereka itu, saya berani bersumpah, jumlah mereka itu sangat sedikit. Minoritas. Kalau lihat data di Komnas, kan nggak sampai 100 kekerasan yang mereka lakukan dari 200 juta penduduk Indonesia itu. Jumlahnya sangat sedikit. Tetapi, kenapa mereka nampang di TV dan sebagainya? Karena kita tidak mau menegur sampai mereka menjadi besar. Kita menganggap bahwa teguran itu permusuhan. Kita menganggap beda pendapat itu sesuatu yang janggal. Dan wujud dari tidak berani berdiskusi adalah ketika ada pelanggaran di jalan, kita tidak mau menegur. Kita maunya nanti pas orangnya udah pergi, baru bikin polisi tidur di situ. Oke, masalah kecil yang berdampak besar nomor 4 di Indonesia, yaitu bakar sampah. Pertama, bakar sampah itu menunjukkan bahwa kita tidak bersimpati pada orang lain. Kita tidak berempati pada orang lain. Kita nggak bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi, ketika kita bakar sampah, kita tahu asapnya akan ke orang lain. Akan mungkin bikin nggak enak, bikin nggak nyaman, mungkin ada bayi yang kena itu. Kan bakar sampah itu bahayanya lebih besar daripada rokok. berkali-kali lipat. Jadi, masalah di sini adalah empati. Kita tidak bisa merasakan orang lain. Dan akhirnya dampaknya sangat buruk. Ketika ada bencana alam, ketika banyak yang meninggal, longsor, dan sebagainya, orang-orang berdatangan ke sana untuk moto, untuk melihat, oh, tapi nggak ada yang mau ngebantu. Masalah yang lebih fatal dari bakar sampah adalah, orang yang membakar sampah itu terbukti bahwa dia tidak kreatif. Baranya saya contohkan di kota saya, Bandung. Perhari, Bandung itu mengeluarkan sampah sampai 1.600 ton. Dari 1.600 ton itu, 1.000 diantaranya adalah sampah organik. Begitu kan? Nah, orang Indonesia berfikirnya, bakar aja, tuntas, selesai, walaupun bikin polusi orang lain. Padahal, kalau orang itu mau kreatif, sampah itu, pilah saja yang organik, berubah-ubah jadi pupuk, atau jadi pakan ternak. Kalau dibubah jadi pakan ternak, maka harga daging ternak itu menjadi lebih murah. Karena pakannya gratis. Kan ngambilin aja dari pasar-pasar, dipilah, kemudian diolah, jadi pakan ternak. Kan gratis kan? Nggak ngambil sumber dari mana-mana, nggak menghabiskan biaya macam-macam yang aneh-aneh. Dan itu pun mengurangi anggaran pemerintah untuk pengelolaan sampah. Jadiin bisnis. Udah dijadikan bisnis, akhirnya kita menjadi kaya raya. Bayangin 1.000 ton bahan makanan, kemudian kita olah jadi makanan hewan, kemudian kita jual, kita untungnya berapa? Kan untungnya luar biasa. Tapi orang kita nggak mau gitu, karena itu butuh teknologi, itu ribet, itu apa, dan sebagainya. Akhirnya mendingan bakar saja. Terus pas lagi bakar-bakar itu, saya pernah ngobrol, ini kok ngebakarin sini? Iya aduh, saya lagi ngalamun, ini pemerintahnya mending nggak becus ya, ngurus negara, saya banyak hutang apa, dan sebagainya miskin. Ya kalau miskin, banyak hutang itu kenapa duitnya dibakarin? Kalau itu kreatif, kreatif itu bisa dibuat menjadi hal-hal yang lebih baik. Tapi orang Indonesia nggak mau bikin yang seperti itu, pengennya praktis saja, bakar saja, selesai. Nanti kan orang lain kena asapnya, batuk-batuk, nggak peduli, pokoknya mau bakar saja, biar selesai sampahnya di sini, sampahnya tidak ada. Masalah kelima di Indonesia, masalah kecil itu adalah nyontek. Nyontek itu sudah dianggap menjadi masalah kecil, karena lumrah di mana-mana juga sudah diperlakukan seperti itu. Kalau di Indonesia sekarang, kalau ada yang ketahuan koru, maka netizen Indonesia, rakyat Indonesia semuanya bilang, gantung itu koruptor, pancung itu koruptor, hukuman mati buat koruptor, miskin kan mereka, dan sebagainya. Sebenarnya koruptor itu adalah pencontek. Jadi, kalau ada sekarang anak sekolah nyontek, maka gedenya pasti korupsi. Kenapa? Karena esensi dari mencontek dan korupsi, itu sama-sama, ketidakjujuran. Bedanya adalah, yang mencontek tidak memiliki akses uang untuk dikorupsi. Seandainya dia memiliki akses uang untuk dikorupsi, dia akan melakukannya. Karena sama-sama tidak jujur. Jadi sekarang banyak mahasiswa, itu, demo, yang koruptor semuanya, dan sebagainya. Tapi pas bikin tugas sekolah, dia copas dari internet. Sama aja kan? Ini artinya perilaku kita adalah perilaku kebohongan, perilaku mencontek, perilaku yang tidak baik, perilaku penuh rekayasa. Ketika di satu sisi kita menghujat para koruptor, para bandit, negara, pemerintah, yang blablabla, dan sebagainya itu, kita melakukan kecurangan-kecurangan kecil, dan menganggapkan, gak akan ada orang yang dirugikan. Dan kalau sudah seperti ini, kita mau memilih pemimpin siapapun, kita mau memilih anggota DPR siapapun, dan lain sebagainya, hasilnya akan tetap sama. Karena kita adalah orang-orang yang penuh rekayasa. Nah, makanya di Indonesia, ketika orang-orang di Indonesia belum menjadi pejabat, vokalnya luar biasa, nuntut itu presiden anu gini, partai anu gini, dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah naik jadi pejabatnya, senyap, diam, hening, tidak ada lagi oposisi, tidak ada lagi apa. Karena ketika dia nuntut blablabla, dia bukan menuntut koruptor, tapi dia menuntut orang yang merugikan dirinya sendiri. Ketika dirinya diuntungkan, bahkan oleh korupsi sekalipun, dia diam. Kita kenal ya, banyak sekali pejabat di Indonesia yang vokal menantang pemerintahan, vokal menantang apa, ketika dia jadi bagian dari pemerintahannya, senyap. Pernah, sering ya? Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Dan ini saya tidak menyalahkan siapapun. Sekali lagi, channel ini dibangun satu di antara alasannya adalah untuk bahan introspeksi bersama. Saya pikir tema ini adalah untuk introspeksi bersama. Dan jangan khawatir, kalau Baraya punya pendapat yang berlainan, silakan sampaikan di kolom komentar. Kalau Baraya punya pendapat yang mendukung, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya Guru Gembu, tonton episode saya yang lain, silakan subscribe buat yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.